Ria Ricis ungkit buang trauma saat Tunggurian minta maaf buntut ejek istri Durhaga. Ria Ricis mengunggah konten dirinya berkuda seberi menuliskan pesan bijak. Postingan positif ini diungkap Ricis saat Tunggurian meminta maaf soal kritikan istri Durhaga. Dilansir dari Wogren, Ria Ricis berusaha tegar usai menyedang status janda. Ex-istri Tunggurian ini mengungkap keinginannya untuk membuang trauma pasca. Pasang mantan klarifikasi soal ejekan istri Durhaga. Hidup memang gak mudah, jatuh bangun dari kuda buang trauma juga susah. Tapi tetap harus dijalani, tulis Ricis ungkah positif ini menuai simpati publik. Jatuh bangun ingat kata awalnya, jatuh setelah jatuh, bangun baru berhasil. Seru nitisem, setelah tahu jadi mikir, Ricis kuat banget. Tapi selalu kelihatan ceria dan gak ada apa-apa, kata yang lainnya lagi. Yang udah nikah, tahu banget seberapa dalam sakitnya Ricis. Semangat etria Ricis 1795. Semua akan berlalu, harap nitisian kembali. Sementara itu, Rian sudah mengukap klarifikasi panjang soal tudingan yang menipanya. Salah satunya terkait dirinya mengajak Ricis sebagai istri Durhaga. Terkait ucapannya itu, Rian pun meminta maaf pada Ricis. Mengenai statement istri Durhaga dan sombong, pertama-tama saya minta maaf sebesar-besarnya atas keluarnya kata-kata ini. Perlu diketahui ini hanya sekalinya saat pisah rumah dan kondisi saya sangat tidak stabil atau emosi karena segala akses untuk berkomunikasi ditutup. Padahal saya masih sebagai suami sahnya. Bagaimana saya bisa berkomunikasi? Kalau WA saya di-block, DM kadang tidak dibalas, tapi ketika istri saya DM, saya langsung respon cepat. Terus kalau saya mau komunikasi sama istri, harus melalui asisten, suster, bahkan harus ke manajernya dulu, nggak boleh langsung. Bahkan kalau pergi keluar kota dan keluar negeri, tidak izin langsung kepada suami. Inilah yang membuat saya kesal dan akhirnya meluarkan kata-kata yang di luar kendali saya, bahkan saya kilaf. Untuk saya lagi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi yang saya ketahui adalah uang itu adalah uang kerjaan saya. Pada umumnya saya tidak pernah tahu uang 500 juta itu adalah uang dari istri saya. Kalau saya tahu, saya tidak bakal terima. Dan demi Allah, demi Allah, saya tidak tahu menahu sama sekali bahwa transparan tersebut berasal dari istri saya. Jadi saya tidak terima pernyataan bahwa saya dibayar 500 juta untuk berubah sikap kepada istri saya. Karena yang saya tahu itu adalah pekerjaan beneran dan saya melakukan SOE-nya dengan sebaik-baiknya. Mengenai statement istri durhaka dan sombong, pertama-tama saya meminta maaf sebesar-besarnya atas keluarnya kata-kata ini, Kataria. Perlu diketahui ini? Hanya sekali atau terucap saat pisah rumah dan kondisi saya tidak stabil. Dan emosi karena segala akses komunikasi ditutup padahal saya masih sebagai suami sahnya. Bagaimana saya bisa berkomunikasi kalau WA saya di-block? DM tidak dibalas, tapi kalau istri saya DM, saya disuruh respon cepat-cepat. Terus kalau mau komunikasi, harus lihat asisten, suster, bahkan harus ke manajer dulu. Bahkan kalau keluar kota, keluar negeri tidak izin langsung kepada suami, inilah yang membuat saya kesal. Rian juga membahas tentang uang 500 juta. Ia membeberkan jika kakak Regis menyebut jika uang tersebut berasal dari brand. Ia pun menegaskan tak bakal menerima jika tahu uang itu dari Regis. Jadi yang saya ketahui adalah uang pekerjaan, kata Rian. Saya tidak pernah tahu kalau uang itu dari istri saya. Kalau saya tahu, saya tidak akan menerima. Demi Allah, saya tidak tahu sama sekali kalau itu dari istri saya. Jadi saya tidak terima, saya dibayar 500 juta oleh istri saya untuk berubah sikap. Sebelumnya, Rian juga menyebut hasrat seksualnya lenyap akibat tertekan selama menikah. Salah satunya penyebab karena sedih kegara Regis menuding ibunya Rian mencuri hampers. Di siti lain, Regis balik menyentil Rian yang tak membilannya kalah di wujud haters.